Bapak baru, program Otos Jelit 2 akan berlangsung setelah mengakhiri 25 tahun program Jelit 1 Otos di Papua dan Papua Barat. Beberapa hal yang perlu menjadi responsatif untuk dijebarkan lebih serius adalah bagaimana pemerintah semestinya mengelola Papua dan Papua Barat dalam rangka mengintegrasikan. Dan dibutuhkan manajerial HAPDEX Papua secara khusus dalam lembaga yang mengurus secara langsung di berbagai sektor pemerintah pengurusan-pengurusan itu dilaksanakan. Dan semua diterintegral dan dilaporkan secara langsung kepada Presiden. Hal ini yang menjadi lebih sistematik, terukur bagaimana pencapaian program dana Otos ini bisa berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat orang Papua. Ini yang menjadi penting. Yang berikutnya, perpanjangan Otos Papua dan Papua Barat terlebih dahulu perlu adanya penekanan mengevaluasikan kembali. Mengevaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan program Otos Papua dan Papua Barat jelit satu. Itu sejauh mana efektif dan bermanfaat bagi orang Papua. Hal ini yang menjadi penting untuk menjadi sebuah evaluasi secara khusus bagaimana membuat skema secara khusus Papua ke depan dengan mengelola dana Otos secara baik. Tapi perlu juga, ini yang menjadi evaluasi dalam sebuah konsep terkait dengan jelit satu kemarin ini pun juga, maupun juga menjadi harapan ke depan untuk jelit dua Otos. Pertama, politisasi undang-undang 2021 tahun 2001 membutuhkan legitimasi maksimal undang-undang tersebut melalui metode tiga tungku, yaitu pemerintah, lembaga adat, dan unsur keagamaan atau tokoh-tokoh kemasyarakat yang ada di grassroot masyarakat akar rumput. Nah, ini yang menjadi penting. Yang kedua, ada terjadi kesimpansi uran tumpan tindi dalam mengelola uang negara. Artinya, ada dana Otos, anggaran dana Otos, program dana Otos. Yang kedua, ada APBD, pemerintah di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Yang ketiga, tata kelola keuangan negara. Nah, hal ini yang menjadi adanya indikasi tumpan tindi di dalam mengelola program-program secara real kepada masyarakat, secara khusus masyarakat Papua. Nah, dan bisa terjadi berindikasi kepada penyelewengan dana yang tidak terukur dan tidak terserap oleh masyarakat secara khusus di Papua, mulai dari hulu sampai hilir. Yang keempat, perlu juga dikurangnya implementasi perdasus dan perdasi dan perdasus yang belum maksimal komplit untuk lebih mengarah kepada sebuah perkembangan real membangun Papua dengan program-program dana Otos yang lebih nyata dan lebih mengedepankan sebuah masyarakat Papua lebih aman, damai, dan sejahtera, dan makmur sebagai Papua baru ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.